bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah materi kedua dari mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi kita akan membahas publikasi yang pertama yaitu service strategy materi masih saya ambilkan dari pak areanto dari fakultas ilmu komputer universitas di indonesia oke ini juga sumbernya dari buku antiradaktori oke agendanya kita akan membahas tentang kegunaan atau purpose atau tujuan kemudian prinsip-prinsip dalam service strategy dan kemudian melakukan service strategy kemudian tentang service service ekonomik kemudian tentang ROI kemudian service portfolio manajemen demand manajemen dan strategi organisasi oke kita akan bahasa satu ya nah dari gambar ITL ini posisi dari publikasi yang pertama ini adalah di paling tengah itu service strategy di tengah sini cakupan dari service strategy adalah pertama layanan apa yang harus ditawarkan jadi teman-teman mohon disamakan dulu point of view kita bahwa di pembahasan ini posisikan teman-teman sebagai seorang katakanlah IT manager yang akan memanage departemen IT nya gitu ya walaupun masih mahasiswa ya tapi tolong di mata kuliah ini posisikan teman-teman sebagai seorang IT manager yang akan memanage departemen IT di tempatnya bekerja nah cakupan dalam service strategy meliputi layanan apa yang harus ditawarkan atau dalam bahasa sederhananya departemen IT mau jualan apa nah itu itu yang harus dipikirkan oleh seorang manager IT kemudian kepada siapa layanan harus ditawarkan jualan saya ini harus ditawarkan ke siapa kalau dia memang IT nya adalah di dalam perusahaan berarti harus ditawarkan di semua teksi di perusahaan tersebut atau mungkin dia akan membuat segmentasi oh ini untuk direktur oh ini untuk manager ini untuk staff dan seterusnya bagaimana memasarkan layanan jadi disini seolah-olah manager IT ini sebagai seorang entrepreneur di dalam internal perusahaannya yang akan meng-entrepreneurkan IT departemennya sebagai sebuah bisnis lah katakanlah gitu kemudian faktor kompetensi dalam penyediaan layanan bukan kompetensi faktor kompetisi dalam penyediaan layanan kalau memang dia hanya satu departemen IT di dalam perusahaannya berarti tidak kompetensi tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa skill IT saat ini tidak cuma dimiliki oleh orang IT ada banyak skill-skill IT di seksi lain atau di departemen lain dalam perusahaan ini juga perlu kita perhatikan kemudian bagaimana penciptaan nilai dipersepsikan oleh stakeholder bagaimana direktur melihat IT bagaimana para BOD ini melihat kalau IT sukses bagaimana kalau gagal bagaimana bagaimana rekan-rekan kita diproduksi misalkan melihat IT ini suksesnya bagaimana tidak berhasilnya bagaimana seperti itu kemudian bagaimana customer memilih sebuah service dari sekian banyak service yang tersedia di pasaran nah disini di pasaran ini bisa jadi katakanlah gini ya IT memberikan layanan internet di dalam internal perusahaan tapi ternyata internet perusahaan yang kita tawarkan itu atau yang kita kasih itu lambat akhirnya customer atau karyawan di perusahaan kita memilih data-data pakai HP lebih cepat ini berarti gagal IT gagal dalam memprovide internet di dalam perusahaannya dan bagaimana penciptaan nilai terjadi nilai ini maksudnya persepsi atau di mata customer atau di mata karyawan yang lain bagaimana business case dibuat sebagai dasar investasi service management ini nanti kaitannya dengan kalau IT mau jualan A berarti perlu investasi berapa kalau mau jualan B berarti mau investasi berapa seperti itu bagaimana sumber daya dialokasikan sumber daya ini melibatih manusia kemudian uang atau budget dan lain sebagainya bagaimana kinerja dari layanan akan diukur setelah kita tentukan kita mau jualan apa sumber dayanya bagaimana nanti kita juga perlu memikirkan bagaimana kita mengukur layanan yang kita sudah jual itu berhasil atau tidak bagaimana ini yang akan kita bahas dalam service strategi sebagai soal IT manager kata kuncinya adalah pesamber oriented atau karyawan oriented atau seksi lain oriented gitu ya kalau di dalam internal penciptaan nilai dari layanan tapi kalau bahasa saya mau jualan apa dan kira-kira bisa laku apa enggak itu mau jualan apa dan kira-kira jualannya itu dipakai oleh seksi lain atau enggak dipakai oleh tempatan lain atau enggak atau dipakai oleh pelan dan eksternal itu apa enggak gitu oke mungkin slide ini dan seterusnya akan banyak konsep-konsep seperti ini ya jadi mohon bersabar untuk menyimpan konsep-konsepnya service manajemen yang didolong oleh service strategi atau service manajemen yang distrategikan konsepnya kira-kira seperti ini service strategi nanti akan memunculkan service portfolio dan juga memunculkan customer portfolio dari sini akan muncul kontrak portfolio dan dari kontrak portfolio ini di sini akan ada capability kemudian sini ada capacity ya operational capability operational model and capacity nah nanti dari sini ini akan ditransisikan menjadi transition capability dan pada ujung-ujungnya akan menjadi service level kita terdeliver ke customer kita oke kemudian output dari service strategi nanti adalah dokumen service level package service level package ini komponennya ada customer account kemudian customer asset jadi outcome ini artinya yang dikehendaki oleh customer kita apa kemudian customer asset itu apa kemudian business activity patternnya bagaimana artinya di sini pattern kebutuhan karyawan atau customer kita terhadap lainnya seperti apa kemudian demand atau permintaan dari customer atau karyawan seperti apa ini semua kita formulasikan dalam dokumen namanya service level package nah service level package nanti kita mengenal adanya core dan non-core core nya itu berarti apa suatu yang menjadi utama buat customer kita seperti itu nah kemudian dalam penyusunan strategi ini kita perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai 4P yang pertama adalah perspektif perspektif ini adalah visi dari departemen IT ini harus khas dan harus jelas harus dipahami oleh stakeholder terutama oleh jajaran direktur manager dan sebagainya harus dipahami oleh semua customer kita artinya karyawan selain departemen IT P yang kedua itu position yaitu keunikan posisi kita departemen IT sebagai dasar robot berkompetisi kalau memang dia satu-satunya departemen IT di perusahaan tersebut berarti dia perlu memikirkan IT-IT hidden di departemen lain di dalam perusahaan tersebut tapi kalau departemen IT itu memprofit ke external customer berarti dia harus memperhatikan kompetitor lain di luar perusahaan kemudian plan bagaimana provider layanan artinya departemen IT akan mencapai visi yang sudah ditetapkan kemudian pattern yaitu pola dasar yang berulang dalam decision making biasanya berdasarkan tema wakuk atau guiding prinsipal atau bujapan umum nah ini nanti juga perlu dimatingkan kalau kita menggambarkan enterprise architecture dari setiap kesaan selanjutnya kita bicara tentang pasar dan kompetisi tapi mungkin saya skip saja karena asumsi saya sementara ini adalah untuk departemen IT yang ada di dalam perusahaan kalau nanti departemen IT yang ada di yang service luar perusahaan ini baru kita ngomongin pasar dan kompetisi dengan lebih detail apa itu service value service value ini nanti dalam ITL versi 4 akan dibahas secara lebih detail dalam pembahasan service value chain kalau di ITL versi 3 kita cuma ngomong service value service value didefinisikan berdasarkan customer outcome ini bahasa sederhananya customer maunya apa itu yang perlu kita pikirkan dalam service strategi ada dua komponen customer maunya apa itu bisa jadi mereka ngomong saya mau internet cepat saya mau aplikasinya lancar saya mau komputer saya nyaman harddisknya gede dan lain-lain tapi kalau kita ngomong itu kan berarti luas banget ya dalam buku ITL ini kita singkat atau kita rangkum bahwa kebutuhan customer itu intinya dua yang pertama adalah service utility yang kedua adalah service warranty service utility kita bicara tentang apa yang customer dapatkan dari sisi kegunaan bisnisnya kemudian service warranty bagaimana layanan dijamin dapat diterima oleh customer dengan baik dilihat dari availability capacity continuity dan security nanti kita akan juga bahas lagi ini mungkin kalau di buku di buku ITL nya nanti ini akan ada gambarnya yang lebih memperjelas kemahaman kita bahwa contohnya service utility nanti harus memenuhi apa dan apa kalau service warranty ini semua harus dipenuhi dan lain sebagainya kemudian tipe-tipe service provider tadi saya sampaikan bahwa asumsi sekitar sementara bahwa kita adalah departemen IT di dalam perusahaan tapi di dalam ITL di definisikan bahwa tipe-tipe service provider dalam hal ini berarti IT itu ada tiga yaitu satu ada dalam suatu organisasi semata-mata untuk memberikan layanan pada satu unit usaha tertentu nah ini maksudnya sales punya IT sendiri kemudian produksi punya IT sendiri yang tipe-dua melayani banyak unit bisnis di organisasi yang sama ini yang saya maksud tadi ya satu departemen IT untuk semua kemudian tipe-tiga beroperasi penyedia jasa layanan eksternal ini contohnya mungkin teman-teman bisa merever seperti agit ya seragrafi IT itu dulunya adalah IT internalnya ekstra tapi sekarang menjadi satu perusahaan tersendiri yang melayani customer di luar perusahaannya itu contohnya yang tipe-tiga nah kemudian kita bicara tentang mendefinisikan pasar nah ini sebenarnya kalau kita di tipe dua tidak begitu penting ya tapi bolehlah kita bahas sedikit bahwa disini ada beberapa komponen proses monitor secure proses knowledge financial asset dan seterusnya ada payment ada business is securely conducted dokumen payment dan seterusnya mungkin saya skip dulu untuk ini nah ini penting ini adalah model dari layanan IT dan kalau kita lihat bulatan paling gede ini adalah service operation artinya IT itu akan lebih banyak dilihat di sisi operationnya di sisi penggunaannya dan disitu nanti akan menentukan prestasi dari IT handal apa enggak tanggap respon cepat atau enggak dan seterusnya nah di sisi yang kita bahas sekarang ada disini ya service strategy beririsan dengan service operation irisannya ini namanya service transition nah semuanya ini nanti akan di collect data datanya dan di review namanya continue service improvement nah disini teman-teman perlu ketahui bahwa disini ada bulatan namanya third party catalog ini artinya kadang departemen IT itu bekerja sama dengan vendor luar untuk memprovide sesuatu contohnya kita memberikan service internet kita bekerja sama dengan ISP ISP ya ISP contoh bisnet atau contoh menggunakan telkom artinya disini ada irisan atau sangkutan dengan vendor lain nah ini adalah layanan-layanan IT yang sudah dipakai kemudian ini adalah apa layanan-layanan service pipeline ini adalah layanan-layanan IT yang masih dalam proses development service catalog adalah layanan IT yang sedang dipakai service portfolio adalah yang sedang dipakai dan yang sedang di develop dan sudah tidak dipakai nah ini adalah pemisahan-pemisahan istilah-istilah dalam service management nah kemudian ini hanya untuk mengilustrasikan batasan-batasan kita dalam mendesain atau menentukan service yang akan kita jual pertimbangannya itu ada banyak di kanan-kirinya ada cost ada warranty ada value and ethic kemudian ada capability kemampuan organisasi IT sendiri copyright kontrak dan lain sebagainya masing-masing itu kita pertimbangkan akhirnya yang ini dipotong yang ini dikurangi yang ini dilebihkan dan seterusnya akhirnya jadilah ini yang akan kita jual ke bisnis kira-kira gitu nah selanjutnya kita ngomongin service management as strategic asset itu apa penggunaan ITIL untuk mentransformasikan kemampuan service management sebagai aset yang strategis jadi ITIL itu fungsinya adalah mengubah persepsi perusahaan tentang IT yang tadinya tukang service komputer atau tukang bikin program menjadi partnernya perusahaan untuk apa membantu perusahaan mensukseskan bisnisnya itu fungsinya ITIL caranya adalah dengan menggunakan service management sebagai dasar kompetensi inti sehingga menghasilkan keunggulan jangka panjang jadi service management disesuaikan dengan core kompetensi perusahaan model-model layanan mungkin saya bahas sekitar saja satu managed service dua shared service tiga utility managed service itu biasanya oleh vendor luar ya jadi kita tinggal mendiskusikan SLE dari sebuah layanan kita beli yang menjalankan adalah dari vendor luar kemudian share service itu layanannya satu tapi dibagi pakai di banyak customer gitu kemudian utility service as provided on the basis of how much is required by each customer how often and what time the customer need them ini maksudnya kalau sekarang mungkin istilahnya yang dibayar yang dipakai intinya gitu ya ini sebenarnya masih banyak lagi model-model layanan apalagi kalau kita sudah menginjak calculate computing ini meluas lagi gak cuma ini ya kemudian salah satu hal yang penting juga di service strategia adalah organisational design and development ini maksudnya mungkin secara singkat adalah bagaimana management IT itu mengerain organisasi di perusahaannya sehingga bisa meng-cover semua kebutuhan perusahaan dari sisi apa dari sisi organizational stage kemudian sourcing strategy dari service analytics dari service interface dan juga dari sisi risk management dan lain-lain nah keekonomian layanan ini nanti kalau teman-teman lanjut S2 ini menjadi mata kuliah khusus di sistem informasi keekonomian layanan sepertinya ini saya jelaskan sekirah saja intinya gini teman-teman bahwa di IT nanti akan ada pembagian pembagian budgeting ya pertama expense atau expense itu maksudnya penggunaan uang IT untuk sehari-hari atau contohnya beli beli layanan printing atau beli internet itu berarti tiap hari dipakai yang tahunan ya segitu kalau kita di keluarga berarti kalau kita sebulan makan sekian beli beras sekian beli taror sekian nah itu namanya kemudian kalau capex atau investment itu artinya kita berinvestasi terhadap infrastruktur atau terhadap sebuah aplikasi baru di IT kemudian itu nanti akan menjadi layanan baru gitu ya investment itu nanti akan dilihat atau diukur return on investmentnya kapan berapa tahun dan berapa persen seperti itulah intinya manajemen keuangan di IT dan ini mungkin nanti akan saya lebih detail di contoh-contoh kalau nanti ada waktu service oriented accounting intinya apa mungkin saya baca aja using financial management to understand service in term of consumption and provisioning as if translation between corporate financial system and service management ini masih berhubungan dengan tadi intinya bahwa semua layanan IT itu masih perlu biaya biayanya bisa expand bisa invest expand dan invest itu nanti akan menentukan apa ya pola atau menentukan seberapa efektif sebenarnya IT itu memberikan layanan yang dibandingkan dengan expand dan invest yang dikeluarkan oleh IT ngomongin return on investment kita nanti akan bicara business case kemudian rencana awal ROI dan kenyataannya nah seringnya di IT itu pada waktu plan atau pada proposal sebuah projek dia akan menghitung ROI tapi setelah projeknya jalan mereka atau lupa untuk mengukur ROI nya sebenarnya tercapai atau enggak yang ini sering sering kejadian dan akhirnya efektivitas manajemen dari IT tidak terukur di sini hanya terukur pada saat projeknya berhasil selesai happy pesta party tapi tidak diukur sebetulnya ROI nya beneran tercapai atau enggak nah ini nanti di sini lebih detail teman-teman belajar di kuliah manajemen investasi IT nah service portfolio manajemen seperti tadi diterangkan bahwa service portfolio portfolio manajemen itu adalah sebuah list atau sebuah dokumen yang menunjukkan IT itu layanan yang sedang beroperasi apa aja kemudian layanan yang sedang di develop itu apa aja kemudian layanan yang sudah tidak dipakai apa aja nah ini nanti perlu kita review baik oleh IT atau oleh manajemen bisnis untuk menggambarkan kinerja IT selama ini seperti apa ya fungsinya portfolio manajemen dan juga ini nanti akan memproyeksikan seberapa besar investasi yang bisa di provide ke IT seberapa besar expense yang bisa dihabiskan atau diserap oleh IT di masa depan untuk perancanaan tahun depan untuk perancanaan 5 tahun depan dan seterusnya nah cakupan portfolio manajemen itu ada define inventory service kemudian analisis approve charter nah ini define meliputi inventory dan business case analis meliputi value proposition dan decision approve service portfolio dan decision charter communication research allocation ini intinya ngobrol antara manajemen IT puncak dengan manajemen bisnis menifisikan IT perjalanannya selama ini begini mau ke sana butuh prioritas begini butuh baju sekian seperti itu intinya nah demand manajemen ini suatu aktivitas di service strategi yang fungsinya adalah untuk mengcapture pola kebutuhan bisnis atau customer misalkan di tahun ini banyak orang request komputer berarti tahun depan kita proyeksikan segi ini banyak request aplikasi tentang reporting tahun depan kita perlu investasi untuk membeli tool reporting agar bisa di source user jabatan atau fungsi penting dalam service strategi kalau memang departemen IT-nya kecil biasanya ini cuma di cover oleh IT-manager tapi kalau departemen IT-nya besar ada business relationship manager ini PR-nya IT production product manager dan juga source shift officer dan seterusnya nanti proses sendiri mungkin itu yang bisa saya tampakkan di publikasi yang pertama intinya saya kembali ke awal bahwa di service strategi fungsinya adalah untuk IT mau jualan apa nah mau jualan apanya itu disetujui oleh yang punya perusahaan setelah disetujui oleh yang punya perusahaan nantinya didesain bukan didesain nantinya ditentukan perlu budget sekian dan seterusnya itu nantinya akan menghasilkan service level di pertengahan selanjutnya tentang service desain terima kasih selamat itu meramat Allah selamat terima kasih Terima kasih.